Cara mengirim jawaban tugas melalui aplikasi. Buka aplikasinya. Oke, sudah masuk. Silahkan dicari bagian menu tugas. Ini dia tugas. Nah, di sini ada satu buah tugas. Untuk mengetahui tugasnya apa, kamu harus download dulu. Untuk sampai saat ini, masih menggunakan sistem download. Nantinya akan ada sistem kamu bisa view di sini langsung. Tidak perlu di-download. Cuma ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi, harap maklum dan mohon bersabar dulu. Untuk sementara ini seperti itu. Lalu, untuk mengirimkan jawaban, anggap kamu sudah ini ya. Ini kan sudah di-download nih. Tugasnya ini lagi di-download. Terus, nanti kamu buka file-nya itu, tersimpan di handphone. Lalu, untuk mengirim jawaban, itu yang di bawahnya. Di bawah yang tombol download. Bulatan yang kedua, yang ini ya. Nah, ini di-klik. Maka, dia akan mengeluarkan introduksi. Tunggu sebentar, katanya. Nah, akan membuka satu halaman. File yang akan kita kirim itu ada di mana. Misalkan, file saya, hasil kerjaan saya, itu saya simpan di bagian screenshot. Misalkan. Nah, saya ambil file yang ini deh. Foto ini. Nah, kemudian kamu ada ini, pesan. Biasakan kalau mengirim tugas, itu ya adalah basah-basinya, sopan santunnya ke guru. Selamat siang pak, atau selamat siang yang mulia, kanjeng ratu. Nah, misalkan seperti itulah. Selamat siang pak. Ini tugas saya, bab satu. Seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal klik yang baik. Oke, di-klik. Maka dia, jawaban sudah terkirim. Tuh, di bawah ada ya notifnya. Jawaban berhasil diunggah. Seperti itu saja kalau melalui handphone. Kemudian, dari websitenya bagaimana kalau kamu mengirim tugas atau jawaban tugas kamu dari laptop atau komputer. Nah, ini saya sudah login sebagai siswa di komputer. Kemudian, untuk mengirim tugas, ya, kamu klik di bagian menu tugas. Menu tugas, ini ada satu tugas di sini, latihan bab satu. Jadi, nanti semua tugas kamu ada di sini, ya. Terkumpul banyak di sini. Nah, yang kuning ini untuk mendownload. Jadi, file yang dikirim gurunya apa? Microsoft Word ternyata. Ini disimpan. Oke. Setelah kamu download, kamu kerjakan soal-soalnya. Nah, untuk mengirimnya itu dari sini. Untuk sementara, mohon bersabar dulu. Karena memang belum bisa untuk membuka file di sini. Seperti di Google Classroom. Sedang dalam tahap pengembangan. Jadi, mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ini semuanya akan kelar dan akan seperti Classroom. Jadi, nggak perlu harus di-download-download terus. Untuk ngirimnya itu dari sini. Ini yang panah ke atas. Ini unggah jawaban. Diklik. Lalu di sini catatannya ini adalah, ya, seperti salam-salam kamu lah ke Bapak Ibu Guru. Misalkan kamu mau kasih selamat siang, selamat sore atau selamat apa. Selamat siang, Bu. Ini tugas dari saya. Ini jawaban. Oke, ini jawaban tugas dari saya. Kemudian file jawaban kamu, nih, klik, telusuri. Tergantung bahasa, ya. Kalau kamu menggunakan bahasa Inggris, nanti juga silakan dicari aja. Kemudian file-nya ada di mana. Kamu pastinya juga sudah tahu sistem upload-upload seperti ini. Misalkan, nih, file yang mau saya kirim yang ini. Anggap saja seperti itu. Saya klik. Nah, maka file-nya sudah tercantum di sini, ya. Tinggal unggah jawaban tugas. Ini kalau dari laptop. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya, nih, di atas. Berhasil. Di sini, kalau kamu sudah pernah menjawab, ketika kamu klik lagi, maka di sini merah. Kamu tidak bisa mengirimkan jawaban dua kali. Hanya satu kali kirim jawaban. Itu saja. Jadi, pastikan jawaban yang kamu kirim itu jawaban yang sudah paling benar. Jadi, tidak bisa diulang-ulang. Terima kasih. Sampai jumpa.